your life halo kok masih sepi ya di komen dong siap pemirsa terima kasih mana suaranya yang lainnya dari warga Bendan Isor dan warga Jakarta kemang utara kemang selatan prio gelapak gading kelapa parut sepi bikini baton Terima kasih masuk tas sudah datang sudah apakah sudah cukup terang aku tuh suruh banget ada secercahara pak oke kita sambil mulai C ya sambil menggunakan teman-teman yang mungkin sedang bersiap-siap karena beberapa grammar hari ini kita bersiap untuk menjadi seorang jutawan tepuk tangannya dulu dong di kolom komen mas indranya mana nanti 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 siadet dan happiness referensinya Mbak Denisa cukup mengwedeo kan ya mas indranya mana nanti toh nanti ini masih special guest jadi apa namanya sabar sambil menunggu teman-teman mengisi kursinya atau biar lebih banyak yang nonton jadi aku sambil mulai aja selamat sore teman-teman selamat datang di paper creamer yang ke 163 wow paper creamer ini udah jalan sekian ratus tahun udah sampai 160 sekian ya gitulah pokoknya jadi yang udah datang bisa absen dulu biar keliatan hidup ya biar aku tuh ngomong ada emang bener-beneran didengerin gitu gak ngomong dewi gak ngomong sendiri jadi jadi saya ulang lagi selamat sore teman-teman kita sore ini bakal ada Kak Indra Indra Tiro Indra Ananta teman kita dari technical support dan target Semarang yang yang bakal sharing seputar cara cepat menjadi jutawan bisa jadi dengan menternak binatang oh boy ya gitulah ya nanti jadi kita bakalan sharing seputar apa ya ya hobi yang mungkin kita bisa cuanin ya biar kita bisa dapat uang dari situ jadi kan apa ya kita hobi gak cuman main-mainan sih ya tapi juga apa namanya bisa dapat duit disitu karena apa namanya pekerjaan yang paling menyenangkan adalah ketika hobi yang dibayar kira sih semacam menulai ya ya bukan main oke kita ini masih aku tau ya nungguin mas Indra ya oke aku tungoling munculin munculin kak Indra sudah cering udah kurang cering cara halo 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 hai kak Yandi selamat sore apakah suara saya terdengar iya terdengar masuk-masuk oke oke oh iya sorry headphone ku sebenarnya aku dalam bermatalah cuman keluarannya udah masuk jadi apa namanya mau ngapain kamu ini kita mau sharing seputar apa apa coba Kak Indra kita kasih teaser sedikit dong oke hari ini mau bahas apa soalnya kayaknya aku pasti sekali oke makasih mas Yandi ini sebenarnya apa ya sekedar sharing dikit apa pengalaman ku pengalaman ku sendiri soal menjalani hobi ku sendiri sebenarnya ini enggak yang terfokus ke apa ternak tadi ya tapi sebenarnya ini bisa dipakai ke hobi apapun sebenarnya mau teman-teman mau punya hobi di luar kayak tadi yang dimensin mas yang di peternak atau apapun itu sebenarnya bisa aja sih nah ini nanti mungkin poin-poin yang bakal aku sharingkan disini tuh mungkin bisa jadi insight buat teman-teman sih yang mungkin pengen menjadikan hobinya itu sebagai bisnis juga kayak gitu sih mantap kalau Kak Indra hobinya apa nanti ada ada di ada di materi gak sebenarnya enggak enggak yang menjuruskan hobi saya sendiri apa sih tapi lebih ke general aja hobi ku sendiri sebenarnya macam-macam yang pertama kayak kegiatan apa ya main game game itu pasti ada hobi disitu terus nonton film terus dengarkan musik yang seperti itulah tapi untuk fokusnya apa ya fokus fokus untuk sekarang sih yang itu menjalani coba hobi di ikan itu sih oke enggak hobi ngumpulin berhala yang bernama Gunter itu oh ya itu dulu dulu sempat itu dulu itu dulu tapi sebenarnya ya kayak kurang apa ya kan itu termasuk hobi yang mahal gitu makanya kurang pas nih kalau buat aku teman saya tuh ada masih gelar beli gundam banyak punya Nintendo Switch belinya dia hobi mania dia sangat hobinya banyak dan karena mungkin hobinya saya beli barang-barang mahal atau gimana nanti yang merasa tolong nanti keluar ya kerja termasuk hobi enggak ini ada teman kita yang hobinya kerja kalau enggak kerja mati mas idra hobinya kerja juga enggak kalau kerja itu kan ya kegiatan kewajiban kita sebagai manusia tuntutan ekonomi tuntutan ekonomi oke sambil apa namanya ini nanti Kak Idra bisa sambil apa namanya mulai bercerita seputar sharing materinya nanti kalau teman-teman mau ada pertanyaan bisa apa namanya pakai hashtag Axe Paper Baper ya nanti pertanyaan menarik akan dapat tupang seharga 2.000 rupiah waduh diadari mana jangan percaya jangan percaya oke Kak Idra mungkin bisa sambil share materinya disini biar nanti tak keluarin oke sebentar tak share screen sudah masuk belum oke ini Ini mau Mas Indra nanti sambil kita baca komen atau mau ngelesain dulu? Boleh, boleh. Sambil baca komen nggak apa-apa. Biar interaktif juga. Oke, mantap. Nanti. Oke, waktu dipersilakan Mas Indra. Oke, terima kasih Mas Yandi. Oke, jadi selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di Kamisan Babel Grammar sore ini. Jadi, saya Indra Submananta sebagai teknikal support di Target Agang membawakan materi yang ringan-ringan aja untuk di sesi Kamisan sore ini yaitu judulnya From Hobby to Money. Nah, sebenarnya ini berdasarkan pengalaman saya aja ya dalam menjalani yang namanya hobi. Hobi pasti teman-teman semua orang tetap punya hobi. baik itu hobi yang mahal atau hobi yang terjangkau. Nah, itu bisa, apa, sebenarnya bisa menghasilkan, apa ya, semacam insight ke teman-teman baik itu nanti insightnya berupa ilmu atau berupa materi seperti itu sih. Ini nanti saya disini akan membahasnya secara general aja ya. Nggak yang menjurus ke hobi yang, apa, hobinya saya yang kayak apa, ternak atau apapun itu. Nah, ini nanti poin-poinnya kita bahas secara general aja sih. gitu. Oke, mungkin bisa kita mulai aja. Untuk yang pertama, ini menurut KPPI, hobi itu kegemaran. Kegemaran, kesenangan istimewa pada waktu senggah, bukan pekerjaan utama. Nah, benar. Disini hobi itu hanya sebagai apa ya, kegiatan yang kita sukai gitu loh. Yang menurut kita itu kegiatan ini tuh istimewa buat diri kita, baik itu untuk refreshing atau healing diri kita, itu bisa diantikan seperti itu. Dan itu dilakukan ketika waktunya senggeng aja sih, bukan sebagai apa ya, waktu kita yang paling utama gitu lah. Dan itu bukan sebagai pekerjaan utama. Ya, mungkin ada sebagian orang yang menjadikan hobi itu pekerjaan utamanya, tapi menurut saya itu di level yang berbeda seperti itu sih, karena sudah melibatkan hobi sebagai pekerjaan utama, seperti itu. Jadi, intinya hobi itu kegiatan yang kita sukai sih, atau yang kita kerjakan dalam waktu senggah gitu, dan bukan pekerjaan utama. Oke, kita next. Nah, ini selanjutnya ada macam-macam hobi. Nah, di sini hanya saya cantumkan beberapa saja dari hobi dan sub-hobinya seperti itu ya. Untuk yang pertama itu ada traveling. Traveling itu contohnya solo travel, atau naik gunung, atau camping, itu kan termasuk traveling juga. Nah, ini kegiatan yang sebenarnya kan dilakukan di waktu senggah, bukan di waktu yang kita biasa lakukanlah untuk di jam kerja, seperti itu katakanlah. Nah, traveling ini juga sebenarnya kan juga kita bisa menjadikan traveling ini sebagai bisnis juga. Itu kalau yang berdasarkan pengalaman saya, dua minggu lalu itu yang saat Mbak Sari, sesi kamisan Mbak Sari tentang traveling juga itu, beliau juga menjadikan traveling itu sebagai penambah insight buat Mbak Sari sendiri itu. Contoh nyatanya seperti itu, kalau traveling yang dijadikan bisnis juga seperti itu. Terus selanjutnya ada bikin konten. Bikin konten ini bisa ajak seperti fotografi, videografi, terus menulis, melukis, nah itu juga itu sebenarnya kan hobi yang menyenangkan untuk kita, tapi juga sebenarnya kita bisa mengambil sisi bisnisnya juga. Mungkin dari teman kita ada yang butuh jasa fotografi atau videografi, ya itu kan juga bisa, atau mungkin ada yang butuh jasa desain atau copywriting, nah seperti itu kan juga bisa menjadikan insight tambahan untuk kita. Lalu berikutnya ada enter planner. Nah sebenarnya untuk hobi sendiri enggak cuma yang dari sisi kegiatan semacam bikin konten atau traveling juga, sebenarnya ada juga teman-teman yang hobinya usaha gitu. Jadi mungkin hobinya cari pulang usaha nih, dari usaha yang satu ke usaha yang lain itu kan juga mungkin ada yang hobi seperti itu. Nah ini contohnya ada jualan barang, terus masak juga, menjual makanan lah seperti itu, terus juga ada yang di bidang jasa, seperti itu. Selanjutnya ada di analisis juga, nah ini hobi analisis ini termasuk yang langka juga sih, contohnya ini disini kalau saya mencantumkannya ada analis data dan ngoding ini. Ini ada teman saya juga yang mengaku hobinya itu sebagai ngoding lah, hobinya ngoding lah gitu. Namanya siapa mas Indra? Sebenarnya ini boleh nyebut nama enggak? Inisial deh, inisial. Inisialnya S, sulit. Oh S, sulit ya. S sulit ya, oke. Ya boleh, boleh, boleh. Kayak gitu mas Andi, mungkin kita lanjut ya. Nah mari kita mulai. Poin yang pertama, Oh ya ini mungkin apa sih yang akan kita mulai gitu. Jadi ini nanti membahas tentang poin-poin yang akan kita lakukan sebelum kita itu kembali ke judul kita tadi yaitu from hobby to money. Jadi kan poin-poin langkah-langkah apa aja sih yang akan bisa jadi seperti judul di kamisan sorry ini yaitu from hobby to money. Nah ini poin yang pertamanya ini, cari tahu hobimu. Nah memang sih ini kayak aneh, tapi memang yang poin utama itu sih. Jadi cari tahu dulu hobi atau kegiatan yang paling kita suka, yang paling kita bisa nyenengin kita dulu lah. Nah paling minimal gitu nyenengin kita dulu, terus juga yang penting ini tuh, ya yang penting kita suka aja sih, terus bisa membuat nyaman, terus juga seneng lah dalam menjalaninya gitu. Atau kita itu rela kayak membayar mahal demi kita bisa memenuhi hobi itu lah. Contoh tadi yang seperti temennya Mas Yandi tadi kan, itu kan juga rela untuk membayar mahal demi, yang penting dia seneng, yang penting aku dulu, aku seneng dulu lah gitu. Itu kan yang penting keinginannya tuh terpenuhi dan dia seneng dulu lah, itu kan contohnya yang rela membayar mahal gitu. Ya itu sah-sah aja kayak gitu. Terus juga, nah setelah kita tahu hobi kita itu apa, baru kita mikir nih hobi kita itu sebenarnya bisa nggak sih kita jadikan bisnis kayak gitu. Nah ini nanti akan berlanjut di poin yang selanjutnya gitu. Oke, poin selanjutnya adalah tentukan hobi yang disuka dan yang paling menjual gitu. Nah jadi kan kita tadi setelah nemu hobi yang kita suka atau kegiatan yang kita suka itu mungkin nggak satu aja ya, bisa lebih dari satu. Nah contohnya kayak saya tadi lah, saya mention di awal tadi itu ada main game terus mengeliling lagu atau musik atau yang ketiga itu beternak itu kan. Nah yang paling berpotensi kan sebenarnya kalau dilihat secara nyata kan beternak ya, karena kan kita menghasilkan, setelahnya menghasilkan produk lah seperti itu. Nah terus selain itu juga pilih juga hobinya itu tuh diminati banyak orang nggak sih, atau cuma sebagian orang aja gitu. Karena kan semakin banyak yang suka itu kan pasti sisi untuk pemasarannya atau iklannya itu kan juga besar karena banyak yang suka dan banyak yang minat lah seperti itu. Semakin besar peluang pasarnya yaitu juga semakin besar mendatangkan penghasilannya, itu poin yang kedua. Terus poin selanjutnya, nah ini, lakukan tekuni evaluasi. Pernah dengar istilah ini nggak, do what you love, love what you do. Nah itu sebenarnya quote yang bagus sih, karena kan cintai apa yang kamu suka dan sukai apa yang kamu lakukan, lakukan apa yang kamu sukai. Intinya sebenarnya dibolek-balik aja tapi quote-nya itu bagus sih. Nah ini juga ada hubungannya sama yang poin ketiga ini. Yang penting kita lakukan dulu lah, lakukan dulu. Kita jalani dulu hobinya itu, terus kalau misalkan kita udah merasa bagus nih, kita merasa bagus, pasti tetap ada poin yang kurang lah kayak gitu. Nah setelah itu nanti kita baru masuk ke tahap evaluasi. Kadang kita tadi ada poin yang rasa kurang lah, terus juga kayaknya kok masih belum bagus ya. Nah itu kira-kira yang belum bagus itu apa ya. Terus juga yang bisa kita perbaiki itu apa ya. Nah itu kita evaluasi poin-poin itu supaya jadi perbaikan lah untuk masa mendatang, nggak gitu. Itu poin tiga, lalu selanjutnya itu membuat rencana. Setelah kita itu tadi lakukan tekundi dan evaluasi, selanjutnya kan itu kan belum masuk ke sisi, apa ya, bisnisnya gitu ya. Nah selanjutnya ini membuat rencana, ini penting banget sih karena kita perlu rencana untuk menuju ke sana, menuju ke dunia bisnis seperti itu. Nah rencana ini harus dirancang sedemikian rupa, terus juga kita perlu memulai dari hal-hal yang paling kecil dulu lah, hal-hal yang paling mendukung dari hobi ini itu apa. Misalkan kalau saya itu, misalkan saya membahas tentang hobi yang saya sekarang itu ya dalam menekuni apa, ternak ikan lah katakanlah gitu lah. Nah itu faktor yang paling penting apa? Air. Air itu sudah bagus atau belum untuk ikan. Nah seperti itu faktor-faktor yang paling kecil seperti itu dulu yang harus kita rencanakan matang-matang lah gitu. Baru setelah itu masuk ke komponen-komponen yang lainnya, yang pendukung faktor-faktor pendukung yang lainnya gitu. Rencana itu biar, apa ya, biar nanti juga pastinya lancar lah gitu. Rencana-rencana kita ke depan itu sudah bisa lancar karena plan kita sudah matang di awal. Itu poin yang kesekian. Terus poin selanjutnya itu adalah mengenali target pasar. Nah setelah kita merencanakan nih apa yang akan kita lakukan di hobi dan bisnis kita tadi, itu selanjutnya adalah kita perlu melihat target pasar kita. Target pasar ini maksudnya, kita perlu tahu nih target kita itu siapa gitu kan. Karena nggak semua orang itu bakal suka dengan apa yang kita tawarkan ya gitu kan. Nah contoh kalau saya di hobi ikan seperti itulah. Nah kan nggak semua orang suka hobi ikan juga. Kadang ada yang hobi entah kucing atau apa gitu kan. Nah itu kita harus tahu dulu skopnya kita dalam memasarkan produk kita itu seperti apa gitu. Nah terus juga kita itu harus tahu trendnya yang sekarang itu tuh yang disupai sama orang itu apa. Jadi kita tahu nih fokusnya kita itu kemana. Tapi juga kadang ada yang seperti ini. Jadi patent sama satu jenis, nah dia menepuni satu jenis itu aja. Jadi dia nggak mau lihat trend pasar karena dia fokus ke jenis itu, itu bisa. Karena nantinya juga itu bakal jadi ciri khasnya dia lah katakanlah seperti itu. Atau bisa juga kita yang mengikuti trend pasar tadi, jadi kita mengikuti yang pasar juga kayak gitu sih. Oke itu poin yang kesegian, terus selanjutnya. Nah selanjutnya adalah menjual produk pertama dari bisnismu. Mas Indra mau tanya? Iya boleh-boleh. Ini ikannya siapa? Ikan saya ini. Oh ikan saya dijual mas. Udah, udah tersual mas. Udah tersual? Apa yang dikasih ini? Ini harusnya kalian kalau tahu. Nah ini, ini kan sebagai contoh gitu mas Andi. Sebagai contoh produk yang sudah saya jual itu contohnya seperti ini gitu. Oke oke lanjut-lanjut. Nah ini, di poin ini tulia yang saya bahas ini. Nah disini tertulis, membangun bisnis bukan berarti kamu akan mendapatkan keuntungan puluhan juta dalam hitungan hari. Tapi tujuan utama dari tahap awal bisnis ini adalah untuk berhasil menjual produk pertama kali. Nah tantangannya sebagai seorang yang baru berusaha atau membangun bisnis itu pasti menjual produk pertamanya. Karena itu bakal susah banget ketika kita belum punya channel atau belum punya pasarnya sendirilah. Ketika kita mau menjual itu benar-benar yang, wah usahanya benar-benar yang keras banget lah gitu. Katakanlah kayak gitu. Entah itu dia menjual hanya dari akun, dari akunnya dia aja, atau mungkin bisa titip ke orang lain. Nah itu kan itu usahanya juga lumayan, lumayan keras juga. Tapi ketika kita sudah berhasil menjual produk ini, nah itu pasti kita bakal, apa ya, semangat terus lah dalam memasangkan produk kita gitu sih. Itu ini salah satu contoh dari produk saya yang sudah terjual kayak gitu sih Mas Yandi. Oke terus poin yang selanjutnya ya, poin selanjutnya adalah menemukan jaringan. Nah setelah kita itu berhasil, lah kiranya kita berhasil dalam menjual produk gitu ya. Nanti kan seiring berjalannya waktu kan kita juga harus butuh yang namanya jaringannya, baik itu teman, saudara, atau komunitas, atau apa. Nah itu kita kalau bisa itu mencari seperti itu. Jadi di satu sisi kita juga dapat teman, di satu sisi kita dapat jaringan lah kayak istilahnya, nanti kita itu bakal terbantu karena adanya jaringan-jaringan ini. Entah misalkan, oh aku lagi cari barang A nih, nah oh iya teman-teman saya ada nih yang jual barang A, nah itu kan seperti itulah. Kayak dari mulut ke mulut seperti itu. Nah yang paling mudah sebenarnya kan dari sosial media gitu sih. Dari sosial media nanti kita bisa istilahnya melebarkan jaringan seperti itu. Itu salah satu cara yang ampuh sih buat melebarkan sayap seperti itu. Nah untuk poin selanjutnya, ini mungkin poin-poin terakhir sih. Nah Jeli melihat persaingan. Nah ini juga poin yang penting juga. Tadi kan kita udah mempertahankan jaringan ya, mempertahankan jaringan. Tapi kita juga perlu Jeli melihat yang namanya persaingan. Jadi kan bisa aja nanti di dalam jaringan itu sendiri kita malah bersaing sendiri itu bisa. Nah kalau kayak gitu kan ya memang hobi kita mungkin sama ya kayak gitu. Tapi kan kalau sudah masuk ke dunia bisnis itu bakal beda gitu. Kayak gitu. Contohnya contoh ini, ini foto-foto ikan ini Mas Andi. Ini foto ini tuh ini, ini ikan jenis yang sama kayak yang saya tadi. Tapi ini dia impor. Dia impor dari Vietnam. Jadi sebenarnya jenis ikan yang tadi yang kayak punya saya itu, kalau dulu sejarahnya itu dibeli sama orang Vietnam. Terus sama orang Vietnam dikembangkan. Terus dijual lagi ke Indonesia. Nah itu kan kayak apa ya, kayak suatu persaingan yang lumayan keras juga gitu loh. Nah itu kan juga nanti bisa malah yang menghalangi jalan bisnis hobi kita lah kayak gitu lah. Mas Andi ya paham. Maksudnya mungkin benar-benar gitu. Yang ketahuan sih Pak Matam gak ya. Ya gitu ini ya. Jadi dia kayak gitu. Itu sih kan karena persaingan sekarang kan ya ketat lah sesama penghobi. Jadi terus juga pasti kan kita ada omongan, ngapain impor orang kita lokal aja kita bagus-bagus. Nah kayak gitu. Itu kan salah satu persaingan juga di dalam dunia hobi ini. Aku ada pertanyaan Mas Indra. Ya silahkan Mas Indra. WS Man itu apa? WS Man itu apa ini? WS Man ini sendiri kayak apa ya? Apa nama ikannya ini WS Man? WS Man. Nah ini WS Man ini sebenarnya apa ya? Kayak watermarknya yang jual ini sih. Jadi dia orang Vietnam kan? Namanya itu kalau gak salah Holtan. Nah Holtan akunnya itu ada WS Man-nya gini. Nah WS ini tuh jenis ikan ini. Jenis ikan ini wide scale. Sisik putih lah gitu. Nah itu dia terkenalnya namanya WS Man itu sih. Gitu Mas Yandi. Mungkin itu sih. Nah. Terima kasih. Itu materi dari saya gitu. Mungkin kalau teman-teman mau tanya silahkan. Ya ini cukup menarik ya. Berarti ini materinya aku turunin dulu ya. Nanti kalau misalkan teman-teman mau tau. Nanti mungkin bisa di komen dulu. Ini aku turunin dulu. Jadi Mas Indra itu apa? Jualan ikan? Atau apa? Kan kita gak tau ya. Tadi soalnya contohnya gambar ikan semua gitu. Ada Orangy Begita apa? Apalah aku kurang. Kurang, 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 kurang. Mengerjakan ya. Oke. Oke Mas Yandi. Terima kasih pertanyaannya. Jadi sebenarnya saya itu cuma mas-mas biasa yang hobi ikan gitu. Kebetulan hobi ikan ya gitu sih. Karena saya dari kecil dulu suka sama hobi ikan ini sendiri. Dulu saya pengalaman ada ya udah pelihara banyak ikan lah termasuk ikan cupang ini sih. Nah kebetulan setahun atau dua tahun belakangan ini saya lagi ya hobi lah itu melihara ikan. Tapi sebenarnya belum yang pengen fokus nyambi bisnis juga. Tapi kebetulan ada yang minat gitu loh sama ya apa yang saya hobikan seperti itu. Yaudah itu kayaknya bisa jadi bisnis lah makanya saya sambil seperti itu sekarang. Ikan yang paling mahal yang Mas Indra punya itu ada enggak? Mungkin 10 juta, 5 juta. Ada mungkin kali aja kan? Soalnya aku sering lihat di Instagram itu ada padahal cuma beda sisip-sisipnya aja. Ada beda motif, ada gambar-gambar abstrak yang tidak aku mengerti itu bisa sampai 5 juta, 2 juta. Kan penting buat beli HP ya. Kalau saya, kalau aku loh ya. Iya sih. Kalau Mas Indra punya pernah pengalaman yang kira-kira, kan pernah jual ya? Pernah jual ya berarti ya ikannya ya? Nah itu paling mahal berapa? Oke mungkin tak jawab dari awal tadi dulu ya Mas Yandia. Jadi kan sebenarnya kalau saya hobi ikan yang paling mahal yang saya punya sebenarnya bukan ikan copang sebenarnya. Ada arwana juga ada di rumah. Ya itu selesai. Tapi memang yang menarik buat bisnisnya ini si copang ini sih. Nah oke oke. Kalau ikan yang termahal ya, ikan termahal yang saya jual itu yang tadi yang di slide itu. Itu dulu terjual 750. Oh kira-kira 750, belakangnya juta apa gimana itu? Oh belum ya? Belum-belum. Kerana jutaan itu. Oh itu. Tapi kan sebenarnya banyak ya. Kalau kita ngomongin copang. Apalagi sekarang kan lagi trennya ikan copang. Tolong ya jangan sampai tawar ya. Ikan copang, apa namanya, trennya kan banyak gitu loh. Maksudnya dengan warna-warni sisipnya yang itu bisa dijual sampai jutaan aku udah pernah lihat. Ya meskipun, ya mungkin lebih kok interesnya enggak kesana ya. Jadi ketika kalian tuh kayak, Wopoi, eh apa gitu loh. Ya mungkin kesan orang beda-beda ya. Kesan orang beda-beda ya. Oke kita coba dicek. Ya itu kan sebenarnya tergantung. Tergantung apa? Tergantung ini sih apa? Kan tadi Mas Yandi tanya ya kok bisa mahal itu dari mananya itu kan? Kalau ngomong gitu sih kembali ke genetik sih. Kembali ke genetik dari ikannya itu. Jadi kan ada kayak hobis atau yang udah lama fokus di satu jenis lah kayak gitu. Pasti kan bakal keturunannya itu bakal bagus-bagus, lebih bagus dari induknya lah kayak gitu. Itu sih terus juga bentuk dari ikannya itu sendiri sih. Yang bikin mahal lah gitu. Oke, kita sambil cek-cek komen ya Mas Hidra. Karena sepertinya sudah banyak sekali yang pengen jadi cupang mania. Apa ini? Dari Bang Tim. Ini kayaknya masih relate sih sama apa namanya percupangan duniawi. Nah ini apa namanya. Kalau mau bersihin kandang cupang itu idealnya berapa kali ya dalam satu tahun? Gimana? Aku kurang hansi. Oke terima kasih. Terima kasih ikan di rumah. Ya terima kasih Bang Tim soal pertanyaannya. Tapi kalau membersihin kandang cupang idealnya sih tiga hari sekali itu udah harus diganti airnya sih dipersihin lah gitu. Tapi sebenarnya ikan cupang termasuk ikan yang kuat juga. Jadi kayak kalau nggak dipersihin lama pun nggak apa-apa. Tapi kan apa ya tega gitu kita sebagai yang punya gitu kan. Benernya ya kalau males-males banget sih kalau saya biasanya kalau saya lagi males-males banget gitu biasanya ya seminggu itu baru saya ganti. Atau saya bersihin kandangnya gak gitu. Sebulan sekali itu udah hidup lumut kata ya Mas ya? Sebulan sekali. Belum, belum, belum hidup tapi kan airnya udah kotor. Oh iya iya iya. Belum lagi nek misalkan kalau misalkan ada ponakan ya yang anak kecil-anak kecil iseng ikannya dikerkuk. Ya gitu. Oke segitu. Terus ada lagi. Oh oke. Terus ada lagi nih. Ini kayaknya hampir sama deh. Ini kayaknya interes ke percupangan dunia ini banyak sekali. Ini ada dari Mas Marvin. Ini caranya bersihin kandang cupang. Wow. Cupang itu di kandang apa di apa ya? Pertanyaan deh. Kurungan atau kandang atau di kerangkeng. Itu biar nggak lumutan gimana? Jangka waktunya berapa lama? Apakah sama kayak tadi atau gimana itu? Oke. Sebenarnya kalau soal kebersihan kandang atau akualim itu idealnya sama. Tapi kadang ada yang kalau istilahnya di grooming gitu ya. Di grooming di dalam guci. Di dalam guci. Di dalam guci itu yang udah gucinya udah lumutan. Jadi malah nggak apa-apa kayak seakan-akan dia itu ngerasa di alamnya gitu loh. Nah itu malah katanya malah bisa bikin dia itu mutasi warnanya cepat naik gak gitu sih. Kalau jangka waktunya berapa lama ya. Ini bisa berubah warna? Ya kembali ke tadi sih. Bisa berubah warna? Bisa. Wah ini ikan RGB ya apa gimana ini? Kok ikannya bisa berubah warna ini? Aku kurang mengerti ya. Yes. Kembali ke genetik tadi sih masanya. Di percupangan ya. Ternyata luas sekali ya bisa ganti warna. Nah apa nanti kalau misalkan kelamaan di apa namanya? Apa namanya? Guci tadi bisa berubah jadi hewan lain mungkin. Gitu ya. Oke langsung ke ini masih ada lagi nih. Masih ada lagi. Ada lagi. Masih soal tupang lagi nih. Apa jangan-jangan dulu deh. Jangan-jangan tupang dulu deh. Kita cari yang lain nih. Ini sekaliannya banyak sekali yang. Boleh-boleh. Apa namanya? Jangan tupang dulu deh. Nanti ini kita simpen dulu aja. Buat yang terakhir. Kita cari dulu. Ini dari Kak Ai. Ai. Ai siapa? Hobiku masak tapi selalu enggak pada. Suka hasilnya takut enggak enak. Gimana bisa jadi uang ya? Oh ini mungkin masak tapi takut kalau dijual tuh enggak enak. Kalau dari mana? Enggak enak. Enggak enak. Gimana? Menurut saya sih ya itu kayak yang tadi poin yang saya siap tadi. Ada yang namanya tekuni. Eh ya, tekuni dan evaluasi itu ya. Nah kan pasti dari Kak Ai ini kan memasak-memasak sendiri. Pasti kan juga nginsipi-nginsipi sendiri kan. Pasti kan tahu kadar enak atau kurang enaknya makanan yang dimasak itu gimana. Karena ya pasti evaluasi aja sih supaya bisa lebih enak lagi. Terus juga yang penting sabar, sabar dulu. Dan harus pede kalau kita udah mau mengejual itu harus pede. Karena kalau pengalaman saya gitu ya, soal pede tadi itu banyak, ya enggak banyak juga sih maksudnya ada tetangga itu yang kadang kayak ngeliat, Masih ini lagi mainan ikan way gitu kan, mainan ikan terus gitu. Jadi apa sih, buat apa sih Kak? Ya aku mah, dari saya mah yang penting saya suka aja ngejalani, terus pede lah pede dalam menjalani hubungan itu loh. Kan kadang ada yang kayak, apa ya, enggak pede soal entah bersihin bersihin akuarium atau apa, kalau kelihatan tetangga itu kan kadang-kadang enggak pede. Yang penting pede aja sih Kak Ai dalam menjalani itu sih Kak. Poinnya ya intinya evaluasi dulu hasil masyarakat dari Kak Ai tadi, kalau misalkan sudah dirasa enak dan siap untuk jual, ya pede aja ngejualnya. Oke, jadi kalau misalkan emang udah ada tesi money mungkin, paling enggak ya harusnya bisa lah ya, kita jual tipis-tipis. Atau mau tester, kita tim Semarang. Boleh, 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 boleh. Itu tadi dari, apa nih, ini hobinya berarti masak, hobinya masak berarti ya. Masak, gak entrepreneur berarti. Oke, ini kalau kita lihat di comment, sebenarnya ini teman-teman tuh punya hobi yang, apa ya, unpredictable, ya pokoknya cukup menarik ya. Kayak ini nih, dari kak Ika nih hobi gue gue singin gebetan, ini bukan hal yang baik ya, tolong. Tolong, ini bukan hal yang baik ya. Atau ini, dari Mas Okta, hobi nyari uang, ya boleh lah ya. Ini boleh, boleh, keren, 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 effort sekali sih. Ini demi, apa namanya, ini yang saya masuk tadi Mas beli Nintendo. Ya gitulah. Oke, langsung ke pertanyaan lainnya. Ke pertanyaan lainnya, jangan nanti dia tersport mic. Oke, langsung, yang lain. Ini, gue masih, aduh, ini banyak ikan cupan, semua orangnya aja. Ini ada dari Farah, ini hobi yang menjual itu harus berupa produk hidup atau mati. Gimana ini maksudnya? Ada, ada, ada Instagram dari Mas. Oke. Oke, terima kasih, Pak Farah. Oke. Menjual itu berupa produk hidup atau mati? Dua-duanya bisa sebenarnya. Nah, maksudnya kan tergantung yang akan kita jual itu kan apa kan? Bisa barang atau jasa atau malu gedup gitu kan? Saya juga udah pernah, saya dulu ngejual, ngejual barang-barang hobi juga, kan itu kan benda mati ya, itu juga termasuk hobi yang menjual, dulu saya juga sempat hobi yang tadi kan Mas Yandi yang soal gundam itu, saya juga pernah akhirnya ngejual-ngejual barang itu juga kan benda mati ya. Tapi menurut saya kok masih susah untuk saya, makanya saya beralih ke hobi yang lain. Tapi kalau ini disini pertanyaannya hobi yang menjual itu berupa produk hidup atau mati ya sebenarnya, semuanya bisa. bergantung kita mau kemana aja gitu. Ya, ya, ya. Agak serem juga ya. Aku misi interpretasi nih maksudnya produk hidup atau mati. Oke. Wow, ini ada hobi yang cukup unik. Hobi saya tidur dan saya dibayar untuk tidur. Kok mau-maunya ya dibayar untuk tidur? Siapa ini yang mau membayar Anda untuk tidur? Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Oh, jangan di... Kena filter. Kita cari yang lain. Sebenar-sebenar. Untung belum tampilkan. Ini nih, dari Kak Lia. Mau tanya, gimana caranya yakinin diri sendiri kalau hobi kita agak sia-sia? Wah, ini cukup menarik. Contohnya nih, saya penggemar K-pop. Juga sering beli merchandise-nya. Yang harganya itu, ya berarti gak murah ya. Cuman, namun karena K-pop ini Juga saya jadi punya bisnis kecil-kecilan sendiri. Karena orang sekitar selalu mencaci saya. Aduh, kasih. Sebenarnya gitu lah. Mencaci saya mau beli barang yang gak berguna. Padahal ini untuk kesalahan saya dan pakai uang sendiri. Nah, gimana? Jadi, gimana ya? Ya, apa namanya? Mungkin kita sering lihat ya hobi yang bahkan gak masuk di nalar. Ya, bukan masuk di nalar sih. Mungkin kita nyasih yang gak tahu kalau itu bisa membuat orang-orang senang. Aku tuh soalnya punya dosen. Dia itu hobi sekali koleksi penghapus setik. Penghapus karet. Konik banget gitu. Ya, makanya pernah sampai masuk kompas. Kompas mau mudah gitu loh. Kan menurut saya kayak gini aneh ya. Cuman kalau menurut dia menjugal atau mungkin membuat dia senang ya. Apa namanya? Yaitu it's okay. Cuman kalau menurut Mas Indra gimana ya? Oke. Jadi, menurut saya sih itu sah-sah aja kan. Karena kan hobi kan apa yang kita suka gitu kan. Tapi ini kembali lagi ke orangnya sih. Ke mindset orangnya itu hobinya itu cuma buat hobi-hobi aja atau mau hobi yang akan dialihkan sebagai bisnis juga gitu kan. Contohnya tadi siapa? Atau kan ya Mas Yandi tadi kan ngoleksi hobi-ngoleksi penghapus gitu kan. Mungkin dari penghapus dari zaman tahun 90 sampai sekarang itu kan dikoneksi ya. Sampai diliput juga. Tapi kan tapi itu kan itu hobi unik. Hobi unik kan. Nah, makanya itu asalkan dia suka mah enggak apa-apa jalanin aja. Tergantung dianya mau di bisnis atau enggak. Bahkan saya juga punya teman nih Mas. Dia itu hobinya tuh senang ngasah pisau gitu. Oh eh, ngasah pisau. Itu kan jadi hobi yang unik gitu loh. Yang penting dia suka gitu. Inisialnya prabe bukan. Yang penting dia suka gitu. Tapi kalau Itu kan yang penting dia. Inisial sih. Kita enggak kenal. Yang penting dia suka itu kan. Ya enggak apa-apa itu saksa aja. Tapi kalau yang untuk Kak Priscila tadi. Yang penting mah kita pede aja ya Kak Lia tadi. Yang penting kita pede aja Kak sama apa yang kita apa yang kita jalani apa yang kita suka gitu kan. Kalau misalkan ada yang mencaci magi yaudah itu itu biar buat angin lalu aja. Kan tadi saya bilang do what you love love what you do gitu kan. Jadi jalani aja apa yang kita suka gitu. itu enggak usah dengarkan apa kata orang yang nyinyir-nyinyir itu enggak apa-apa. Yang penting kita menjalani. Kita kalau bisa menghasilkan ya syukur. Yang penting poinnya kita senang aja. Mantap sekali. Ya emang apa ya. Ya kayak tadi aku bilang sih kayaknya banyak banget. Ya mungkin kadang hobi orang lain tuh sepele teman menurut dia membuat dia senang. Ya oke. Apalagi ini bisa ngasih linduin kayak Kak Lia. Ini kan lumayan ya. Apalagi pasarnya Kipop ini kan banyak banget ya. Militan malah. Mungkin dia beberapa. Besar banget lah. Di Di Indonesia mame banget. Nah itu. Oke. Sekarang kita coba cari yang pertanyaan percupangan lagi. Ini kita seling-seling aja ya. Biar enggak ngomongin cupang terus ini. Biar pada Anu Cupang. Ini dari apa namanya Kak Denisa. Dulu cupang saya. Jun 1, Jun 2, Jun 3. Sukanya loncat dari akuarium semua. Padahal airnya enggak penuh. Ini kok desperate banget ikannya. Eh cupangnya ini kenapa ini? Emang bisa kayak gitu. Maksudnya naluri untuk bunuh diri itu cupang punya apa gimana? Oh bisa. Oh bisa. Wow fun fact. Bisa. Karena karena kan faktornya ini masih yang pertama pasti air kan. Air kalau airnya enggak bagus itu dia kan enggak petah lah gitu. Contoh kita kalau di rumah itu kalau rumah ya bukannya apa ya. Misalkan rumahnya kita itu banyak asapnya gitu. Kan kita lama-lama enggak petah kan kita pengen keluar lah kayak gitu. Sebenarnya ikan itu mengalami kayak gitu juga. biasanya kalau di air itu PH-nya kurang bagus buat ikan kayak gitu sih. Itu faktor paling utama pasti dari sisi airnya. PH ya ya itulah itu istilahnya itu PH. Production house atau pizza head. Iya, iya, iya. Oke, oke. Ternyata itu faktor yang paling utama. Terus juga bisa juga kalau dia stress gitu kan. Entah sering diobok-obok mungkin Mbak Danisa ini sering ngobok-ngobok. ikannya dia stress makanya stress ya stress ya makanya ya waduh seskiting ya Mbak Danisa itu ngobok-ngoboknya pake kaki ini mungkin dia kan katli aja ya tau itu nah oke ini ada lagi nih dari Mbak Gita rekomendasi tukang jual cupang dalam atau arkotem tanggipannya bisa jarak jauh nah ini mungkin Mas Idrek punya mungkin apa gimana Mas Idrek jualan gak Mas Idrek jualan gak ini 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 mumpung ada apa ini ada yang nyari ini oke jadi kalau kalau saya sendiri sebenarnya belum yang belum punya banyak produk ikan sih Mas Andi jadi kayak masih yang saya jual itu masih 1-2 yang menurut saya bagus gitu kan yang jadi stoknya juga gak banyak sebenarnya dan itu masih pasarnya masih sempit follower juga masih sempit masih dikit gitu loh jadi kayak ya nanti dulu lah gitu penting nunggu produk saya bagus dulu kalau mau kalau mau beli saya kayak gitu sih tapi kalau mau beli beli yang lain itu ada rekomendasi dari saya kalau kalau yang suka warna-warni itu kalau kita kayaknya di Jakarta ya itu ada di Bekasi itu satu namanya kalau gak salah Instagramnya itu multi-color Bekasi itu juga bagus oh multi-color Bekasi ya itu juga bagus ya sebenarnya tergantung 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 ya tergantung dari apa tergantung apa tadi tergantung suka jenisnya yang apa dulu gitu kadang ada yang suka yang warna-warni atau ada yang suka yang jenis kayak tadi yang di slide itu kan banyak sebenarnya cari mungkin yang lebih mudah bisa cari di hashtag hashtag mungkin ya ikan cupang Indonesia misalnya nanti kan ketemu banyak oh ya cupang Indonesia cupang Hindu kayak gitu-gitu ya mungkin salah maksud ya kayak gitu-gitu kan hashtag-hashtag banyak ya atau mungkin motifnya ada yang enggak pasti mungkin gini deh kalau misalkan aku sebagai orang yang baru pertama tahu cupang aku mau beli ini tapi gak tahu beli dimana ada kayak di marketplace gak sih mungkin Tokopedia atau dimana gitu yang gampang aja gitu nyarinya oke di marketplace sebenarnya ada dia nge-posting produknya ada tapi kayaknya kalau di marketplace itu kayak yang apa ya kalau di marketplace itu kayak lebih mereka udah udah ada udah ada engagement dulu di awal gitu loh misalkan nemu sellernya di Instagram terus oh gue ingin apa berteransaksi pakai e-commerce aja biar aman itu itu mungkin sering banyak banyaknya seperti itu sih karena kan kalau di e-commerce itu setahu saya kurang apa ya kayak gak boleh ngejual makhluk hidup atau gimana gitu kan gak tau itu kayak ada aturan khususnya sih makanya lebih banyak di sosmed ini karena oke ini kan karena mas Indra ini punya apa ya master of fish udah pernah ternak segala jenis ikan ya tapi ikan yang bisa diternak bukan ikan faus itu bukan pernah pernah kejadian ikan ikannya dicuri gak ini mungkin kalau misalkan teman-teman yang pernah apa ya apa sih minggu pelihara sorry pelihara kalau misalkan ada teman-teman pernah pelihara burung nah itu kan salah satu binatang salah satu salah satu peliharaan yang rawan terculik gitu ya soalnya kayaknya sering banget itu di tetangga saya lovebird hilang dicari itu kan itu sering tapi kalau cupang ini pernah hilang gak mas Indra pernah hilang atau mungkin apa namanya kayak tadi ya keluar dari akuariumnya sendiri nyari akuarium kalau hilang sih belum pernah nih kebetulan tapi kalau loncat kalau loncat itu pernah itu pernah loncat sekali mungkin itu airnya kayak kebanyakan lah itu berarti kalau kebanyakan air juga gak bagus juga banyak tekanan oke soalnya banyak sekali ternyata penggemar cupang dan kebetulan kita sedang membawakan cupang mas kalau nanti teman-teman mau prospek cupang yang kayak gimana silahkan atau nanti mau bikin grup sendiri silahkan ada lagi oh ini ini yang general ini general yang general oke oke kita bisa tahu dari mana kalau apa yang kita kerjakan itu ternyata hobi hmm gimana nih oke ini kalau menurut saya ya menurut saya yang ternyata hobi kita itu yang kita bisa enjoy mengerjakan itu sih itu yang paling utama selain kita suka kita enjoy karena kan kadang kalau kita menjalani hal yang kita sukai kadang belum tentu kita enjoy juga menikmatilah kayak gitu nah kalau menurut saya yang jadi nantinya yang nantinya bakal jadi hobi ternyata hobi kita itu ya yang paling sering kita lakukan dan itu ternyata bikin kita enjoy kayak gitu sih menurut saya mungkin kalau dari saya gitu dari Mas Yandi gimana kalau menurut Mas Yandi kita sekalian sering-sering gitu ya oh iya boleh kalau gimana taunya itu hobi itu ya kayaknya segampang kayak kita ngelakuin mungkin takes time mungkin berjanjian berhari-hari dan kita kayak ya apa namanya enjoy ngelakuinnya jadi menurut saya itu hobi ya kayak gitu sih hobi ngebadut mungkin berbulan-bulan ya mungkin ya mungkin ini ini saya suka pertanyaan ini ini saya suka ini ini saya suka terima kasihnya main sekali ini dari kakak Latif kakak Ziltikar cara milih cupang yang jago tarung ciri-cirinya gimana mungkin di matanya ada codetnya mungkin atau gimana ada tatonya itu ya ya ada tatonya di apa namanya disiripnya ada tatonya mungkin doa ibu gimana ini ini memang cupang bisa tarung ya aku baru tahu ini bisa bisa kalau menurut saya sih itu tergantung 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 kita hobinya mau ke cupang hias atau cupang aduan ya tapi kebetulan kalau saya kan cupang hias ya oke berani lah gitu jadi dia kalau istilahnya kan apa ya bahasa indonesian apa sih ngedok gitu mas yanti tau kan kalau ikan supang yang marah itu yang marah yang marah nah yang marah itu kan dia yang itu loh yang kalau apa insangnya insangnya kebuka itu loh nah itu kan oh iya nah itu tandanya tuh kalau dia berani atau sering gak gitu nah itu tandanya mentalnya bagus terus juga fisiknya itu fisiknya itu apa ya yang yang kekelah istilahnya gitu enggak yang kurus-kurus banget gitu oke wah ternyata tupang bisa buat tapi sebenernya saya gak main yang tupang aduan gitu tapi banyak ya ini sabung tupang ya ini haram loh ini sabung yang mau anda yang mau dapat untung tapi binatang yang suruh tarung gimana ini nih ada lagi nih ini hobinya kuliner juga nih dia suka matah aku dari Andeya ini punya hobi bikin brownies mau coba gak wah gimana menurut mas 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 ade ya kalau mungkin nanti bisa di nanti tak pem alamatnya semarang ya tolong ini kalau udah dikeluarin ini gak sampai semarang kurang kurang kamu boleh 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 nanti kita cobain nanti kita kasih testimoni gitu nanti kalau misalkan kurang enak gak usah jualan lagi jangan 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 ini nih dari kak Kevin banyak banget yang tentang Cumpang masih Cumpang pernah ikut kontes Cumpang gak Cumpang ada kontesnya apa nih nyanyi fashion show apa ada 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 jadi kontesnya dulu pernah sih ikut tapi sekali aja itu kayak yang maksudnya yang gak yang fokus kesitu sih kalau dari saya sih dulu ikut itu ada di Jogja jadi ikannya tak kirim gitu tak selain ke handler tapi ya cuman ikut itu aja si mas tapi ya gak menang banyak yang bagus-bagus yang lebih bagus kalau ditanya pernah tapi sekali aja oke itu ini adalah gini dari apa oh Bona Deni siapa pernah silangin ikan Cumpang gak mas saya pengen silangin Cumpang Cumpang apa ini Cumpang saya bilang pengen silangin Cumpang sama arwana biar jadi Cumpang arwana caranya gimana ini anda kayak ini ini cuman kita berdua ini kita perlu kasih Baxon wah wah opor ini emang Cumpang bisa di kawin silangin ini aku aku tidak beneran sih emang ini bisa aku gak tau mas bone ini 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 bone ini bone bone beneran bone temen saya atau enggak ini saya kurang tahu ya tapi kalau pernah silangin ikan supang ya pernah tapi ikan supang dengan ikan supang sih kalau mas bone mau menyilangin ikan supang sama ikan arwana itu berarti mas bonanya wah kenapa sampai nyilangin ikan supang sama ikan arwana yang ada ikan supang mas bonanya dimakan sama arwanannya nah ya makanya ini ada pertanyaan ya tidak apa-apa kita tapung semua mas bonanya ini tapi terima kasih mas bonanya pertanyaannya terima kasih saya aku sendiri juga baru tahu kalau ternyata supang masih sesama supang disilangin apa ada cupang ras persia kayak gitulah ya banyak sekali jenis-jenis cupang ini pertanyaan cukup ini cukup menghibur saya jadi ini sebenarnya bukan pertanyaan yang penting tapi saya suka pertanyaannya ini pernah dikecapaian sama cupang enggak aku enggak seneng banget pernah dikecapaian enggak mungkin apa namanya kayak tadi disimpan di dalam satu guci ternyata enggak berubah warnanya kan kecewa mungkin kecewa enggak kayak gitu oke makasih makasih soal pertanyaannya kalau pernah dikecewain pernah tapi kecewainnya itu kayak gini ketika aku nih aku udah 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 milih yang mau tak beli terus udah beli dan harganya lumayan tinggi jadi rencananya mau tak buat indukan salon indukan ternyata setelah dateng itu kayak kurang pas kurang pas sesuai yang tak penginin gitu itu kan jadi kayak kenapa yang dateng kurang enggak sesuai ekspektasi lah gitu tapi enggak apa yang namanya udah dibeli terus yang namanya udah hobi dia udah sampai rumah ya saya rawat dengan sepenuh hati apa ya dengan tekun sepenuh hati karena kan dia kan juga makhluk hidup gitu loh ya ya cuman dikecewain manusia dikecewain cupang juga tunggu malang sekali oke itu apalagi ada lagi enggak ya oh ternyata ini Andeya itu kan tadi katanya mau kirim Belbis ya itu mau berter sama cupangnya Mas Indre Mas Indre oh enggak sama Belbis langsung pesakit banget enggak mau sih saya yang penting nanti yang penting nanti yang penting apa Belonisnya ke Andeya jangan mengecewain ya ya itu Andeya jangan mengecewakan aku apa namanya jangan-jangan ngecewain kita yang anak Semarang gitu maksudnya gitu loh jangan pertama-tang anda cewek kita cowok di ketewaan jangan ya oh ini ada lagi ini ini kayaknya terakhir aja deh ya kayaknya sudah jam lima jadi mau kita tutup ini dari Mas Okta nih cupang yes dan cupang aduan apa ini cupang yes dan cupang aduan aku gak betul cuman mungkin Mas Oke Makasih Mas Okta pertanyaannya jelas beda Mas karena bedanya jepang hias dan aduan itu yang pasti dari warna lah warnanya itu kalau warnanya apa ya rame terus mencorok itu bisa jadi itu jepang hias tapi kalau jepang aduan itu kayak kayak ikan ikan-ikan ikan-ikan ikan biasa lah gitu ikan-ikan yang pada umumnya tapi dia tapi dia itu ikan cupang gitu itu kayak apa ya cirikas yang paling kelihatan itu kalau jepang aduan siripnya itu gak selebar cupang hias itu sih poin yang paling kelihatan disitu sirip ekor itu gak se gak selebar cupang hias gitu sih oke gitu sih oke karena sepertinya sudah cukup banyak pertanyaan apalagi tentang cupang ya ini sebenarnya bukan judul from happy to money ini from cupang to money ini banyak sekali ternyata minatnya ke cupang ternyata antusias banget ya teman-teman antusiasnya sangat tinggi ternyata mau cowok cewek suka cupang semua suka tupang ya ya oke mungkin itu aja thank you masih berat atas kepediaan waktunya udah sharing tupang tupang dan hobinya yang lain-lain yang banyak yang bisa menguntungkan dan dapat duit itu apa namanya tujuan dari sharing ini jadi kalau teman-teman masih melakukan hobi for free tolong diperkirakan diperkirakan tolong dipikirkan kembali biar dapat uang kamu sok seneng-seneng sendiri gak dapat uang kan percuma gitu di umur anda yang sekarang ini harus punya uang kalau enggak ya gitu lah usah kurang 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 oke terima kasih semua teman-teman terima kasih mas ade lagi aduh terinspirasi dari ade terus terima kasih mas indra terima kasih semua sama mas yang di menyaksikan dari jam 4 sore masih ada teman-teman yang lain yang nanti bakal sharing apa aja mau apa ya ditunggu aja pengumumannya jadi terima kasih sampai jumpa di minggu depan bye terima kasih semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih